Intro Sahabat kece, dari Total Energies, BWF World Championships 2021 Satu-satunya wakil Indonesia, akhirnya tersingkir di hari keempat kejuaraan dunia bulu tangkis 2021 Yang mempertandingkan babak 32 besar untuk pul bawah Ya, ganda campuran dari PB Jarum, Dejan Ferdinand Shah dan Serena Kani harus menyerah setelah menjalani pertandingan rubber game Dari pasangan Jerman, Mark Lampus dan Isabella Howe unggulan 11, 21-18, 18-21 dan 21-16 Selain kekalahan Dejan dan Serena, para unggulan juga harus terhenti di babak 32 besar Di antaranya adalah unggulan 11 tunggal putri, Bu Sanan Ongbang Rumpan Wakil Thailand tersebut harus menyerah dan memutuskan retire Saat pertandingan baru dimulai 5 menit dengan kedudukan 3-1 Untuk keunggulan pemain Denmark, Lin Christopherson Kemudian unggulan 11 tunggal putra, Kanta Sunayama dari Jepang Juga kalah dari pemain senior Denmark, Hans Christian Solberg-Fittingus 11-21, 2-1-13 dan 2-1-17 Sementara itu unggulan 14 ganda putri China, Liu Suansuan dan Xia Yuting Kalah rubber game dari pemain India, Aswini Ponapa dan Radian Siki 2-1-11, 9-2-1 dan 2-1-13 Kekalahan juga dialami oleh unggulan 13 ganda putri asal Malaysia Tan Perli dan Tina, Murali Taran Yang takluk rubber game dari pasangan Hong Kong Eun Xiao dan Yuan Xinying 10-21, 2-1-12 dan 2-1-11 Dan berikut hasil lengkap Babak 32 besar pada Rabu 15 Desember 2021 Di kejuaraan dunia bulu tangkis 2021 di Huelva, Spanyol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!